Hai guys, nah kemarin tuh kan beberapa hari lalu aku sempet bikin kuis ya di instagram story aku tentang posisi ini Nah di posisi ini tuh kan hitam jalan, pertanyaannya waktu itu hitam ini makan benteng putih yang ada di dempat pake pion kah atau pake menteri Nah banyak juga temen-temen yang replay story aku terus juga banyak yang request pengen dibahas gitu kenapa sih pake menteri gitu kenapa gak pake pion Jadi kenapa pake menteri disini kita bisa lihat ya temen-temen kalau misalkan hitam memakan bentengnya dengan menteri disini kan terlihat hitam mengadu menteri dengan menteri putih ya Ini juga lagi dipin, nah kalau misalkan putih memakan menterinya hitam tinggal makan menterinya lagi bisa temen-temen lihat hitam memiliki 2 benteng 1 kuda dan 5 pion Sedangkan putih hanya memiliki 1 benteng dan 1 kuda 5 pion, jadi hitam unggul 1 benteng tanpa kompensasi apa-apa Nah misalkan putih tidak makan menteri hitam, misalkan jalan kesini benteng ke E1, hitam tinggal makan aja nih menterinya Putih makan, sama ya temen-temen disini kita bisa lihat hitam unggul 1 benteng, walaupun bentengnya masih dipojok seperti ini Tapi tuh gak apa-apa nanti tinggal rajanya digerakin kesini terus nanti bentengnya bisa keluar gitu ya temen-temen Jadi kenapa makannya pakai menteri? Supaya bisa langsung unggul 1 benteng dan ini adalah langkah yang terbaik Kenapa gak makan pakai pion? Yuk kita lihat Nih kalau makan pakai pion, bedanya putih bisa makan benteng hitam dan dengan tempo skak Jadi hitam gak bisa tuh langsung makan kudanya yang disini, yang disetiga Karena hitam lagi di skak sama si putih Misalkan jalan raja kesini ke G7, putih tinggal ngasih skak disini di D7 Nah misalkan disini hitam nutup dengan menteri Nah pionnya jadi kena, ini kan guys Nah kita bisa lihat disini malah berbalik keadaannya Malah putih jadi unggul pion Di sayap menteri 1 pion Dan di sayap raja struktur pion putih lebih bagus karena dia connected pawn Sedangkan hitam struktur pionnya struktur pion double pawn gitu ya guys Ini double Nah jadi kira-kira seperti itu ya guys Semoga temen-temen ngerti ya Kalau belum ngerti maafkan aku Semoga jelas ya guys Tapi feedbacknya boleh Kalau misalkan ngasih komentar mungkin Kak kurang jelas atau gimana gitu ya So thanks guys for watching Semangat buat yang tetap Apa? Semangat Tetap semangat buat yang lagi puasa Dan Love you guys Bye bye See you on next video Bye bye